Dalam satu bulan terakhir, Satres Koba Polres Nganjuk berhasil menangkap 34 tersangka kasus peredaran narkoba dan mengamankan barang bukti 60,13 gram sabu-sabu, 71,314 butir pil double L, serta 6 sepeda motor. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang dalam press release menjelaskan, peredaran narkoba di wilayah Nganjuk marak terjadi. Dari hasil penyelidikan, para pelaku merupakan sendikat jaringan lokal dan luar daerah Nganjuk. Bahkan para pengedar dan pemakai menyasar pelajar dan ibu rumah tangga. Di samping menindak tegas dengan hukum yang berlaku, polisi juga menghadirkan tokoh agama guna memberikan siraman rohani dan penyadaran akan bahaya narkoba. Baterai baru, kasat narkoba yang baru berhasil mengungkap cukup signifikan terkait dengan peredaran narkotika dan tempat-tempat berbahaya di Kabupaten Nganjuk. Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan beberapa hari yang lalu, kita berhasil menamankan 50 ribu butir pil double L di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kemudian setengah ons atau sekitar 50 gram narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Nganjuk yang beredar. Yang setelah kami klaster dan kami datangkan, ternyata ini ada jaringan lokal dan jaringan antarkota. Maka menurut agama sendiri bahwa narkoba itu adalah termasuk dosa yang besar yang harus kita jauhi bersama-sama karena merusak semua elemen, baik elemen dalam tubuh kita, masyarakat kita, dan yang lain-lain. Kapolres dan jajerannya bertekad akan terus menangkap para pelaku, baik pengedar maupun pemakai, sehingga Nganjuk aman dari narkoba. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk